Pemirsa mahasiswa STIE Ekuitas Bandung melakukan trauma healing kepada puluhan anak korban puting beliung di Pangalitan, penyelikan kota Bandung, Jawa Barat. Para korban mengikuti sejumlah permainan untuk melupakan memori trauma akibat terjangan puting beliung. Para anak mengikuti sejumlah permainan yang dimainkan oleh perwakilan mahasiswa dari STIE Ekuitas Bandung. Permainannya berupa permainan petak umpet, tebak-tebakan, dan kucing-kucingan. Menurut salah seorang mahasiswa, Matin Adrian, permainan ini dilakukan untuk trauma healing atau membantu para anak korban melupakan sisa trauma akibat terjangan puting beliung. Akibat terjangan puting beliung yang melanda kawasan timur kota Bandung, sekitar 750 rumah rusak dan 80 pohon tumbang. Tidak hanya itu, 10 orang mengalami luka dan satu di antaranya meninggal dunia. Itu tujuannya selain untuk yang tadi juga biar makan atau trauma dengan kejadian yang kemarin, biar misalnya mental mereka juga gak kena gitu. Jadi kita kumpulin, kita ajak senang-senang disini dengan permainan-permainan yang bisa dibilang.